Intro Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Syarul Yassin Lipo SHMSI MH Perlu kami jelaskan Bapak Menteri bahwa Kabupaten Segarjo melaksanakan perkhidmatan IP400 untuk tahun yang kedua Di tahun pertama Bapak kami melaksanakan seluas 2088 hektare Kemudian di tahun 2022 ini kami siapkan CPCL 10.000 hektare Terima kasih telah menonton! Kami ucapkan selamat datang dalam peringatan Hari Kerida Pertanian Nasional ke-50 tahun 2022 Bapak Ibu hadir yang berbahagia kali ini tahun 2022 Peringatan Hari Kerida Pertanian Nasional ke-50 Mengusung tema Pertanian Indonesia siap menghadapi krisis pangan dunia Dari Kabupaten Sukoharjo Makmur Provinsi Jawa Tengah Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Pertanian beserta para jajarannya di Kabupaten Sukoharjo Perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri Pertanian bahwa terobosan baru yang diprakasai Bapak yaitu tanam IP400 Kabupaten Sukoharjo sudah melaksanakan pertama kali tahun 2021 dengan luasan yaitu 2088 hektare Karena adanya peningkatan produksi dan pendapatan bagi petani Tahun 2022 ini kita respon petani terhadap kegiatan IP400 semakin meningkat Sehingga dari 2088 hektare menjadi 10.000 hektare Kami ucapkan terima kasih Bapak ini betul-betul hal yang baru bagi para petani kami Bertanam empat kali dalam satu tahun Sebelumnya petani kami maksimal hanya tanam tiga kali dalam satu tahun Selamat Hari Krita 50 tahun nasional Indonesia Saya sangat senang dan senang di sini hari ini Kami telah berbicara tentang pandemi terhadap kegiatan makanan And for two years we all suffered from COVID-19 And thank you very much Bapak Mantri for your tremendous leadership Indonesia really managed to handle the situation during pandemic And managed to make sure that the country remains food secure During the two years of pandemic Bapak Mantri will talk about agriculture and telecom These were the only two sectors that showed positive growth And other sectors showed negative growth So thank you very much All of you, all the Director Generals I think because of your hard work Indonesia managed to stay always at the forefront Could show the entire world That growth is possible even during pandemic At the time when many countries all across the globe Were facing the recession And Bapak Mantri, thanks once again Thank you very much for inviting FAO to this event On behalf of FAO, I would like to thank you very much And I wish you all the best also during this difficult time And I'm sure with your leadership, you'll make it happen Terima kasih Bapak Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Yang akan Anda saksikan bersama Ini adalah penanda tanganan dokumen dukungan kerjasama Yang pertama adalah kerjasama ekspor beras 2,4 juta ton per tahun Ke Tiongkok dan negara lain Tapi yang disanggupi adalah 100 ribu Dan selanjutnya adalah penanda tanganan dokumen dukungan kerjasama ekspor beras 100 ribu ton per tahun Ke Brunei, Darussalam Terakhir, penanda tanganan dokumen dukungan kerjasama ekspor beras Permintaan 1.500 ton per tahun Ke Arab Saudi Boleh kami minta applaus ya tentu saja Atas keberhasilan permintaan beras Dari Tiongkok, Brunei, Darussalam Dan juga Arab Saudi Indonesia Usaka Indonesia Indonesia sejak dulu telah telah tetap di puja-puja bangsa Disana Disana Dibuai Dibusarkan Aku gak denger suaranya Lempat berlindung Sampai Ahahahah Irmanutu Masa Hari ini kita sebenarnya melaksanakan hari Kerida Pertanian Nasional yang ke-50 Kerida 50 ini kita meneguhkan tekad, semangat, dan kemauan kita Agar tahun ini kita hadapi pertanian yang harus lebih baik, lebih maju, lebih mandiri, dan lebih modern lagi Karena ada semangat, tekad, dan kemauan kita bersama Oleh karena itu, melalui hari Kerida ini Penyusian-penyusian konsepsi kita Program kita Kegiatan kita Keterlibatan berbagai pihak Menjadi sangat penting Hari Kerida ini harus dimaknai dengan Hadirnya Berilaku baru kita Menghadapi Pertanian yang ada Karena Dunia tidak lagi baik-baik Dunia menghadapi Krisis pangan Kita hadapi perubahan cuaca yang Banyak orang bilang tidak pernah terjadi selama ini di dunia Belum lagi itu Baru kita Dua tahun lebih hampir tiga tahun Tidak ada yang bisa kerja Kalau gitu Ekonomi dunia menjadi surut Bayangkan bu Bapak sekalian Amerika tidak pernah inflasi di atas 1% Sekarang inflasinya menuju 8,2% Jepang tidak pernah di atas 4% Bahkan data yang menunjukkan Turki Itu di atas 62% Minus Alhamdulillah Indonesia 3,2% Termasuk negara yang paling sukses Menghadapi COVID kemarin Itu terjadi Karena pertanian Indonesia Cukup kuat Menjadi bantalan ekonomi kita Itu yang kita peringati hari ini Menghadirkan kemauan-kemauan baru Laksana baru Dan lain-lain COVID belum tersolusikan Masuk lagi Climate Change Di hadapan kita Di mana ancamannya Akan terjadi kelaparan Dan krisis bangan Yang pasti terjadi Ada lagi perang di Ukraina Dengan Rusia Mengikibatkan Gandum pasti tidak masuk Dan harga gandum naik 300% Ini menjadi tantangan Bapak Presiden Mengatakan Para menteri saya Semuara pejabat saya Jangan anggap Biasa-biasa tantangan ini Besok Tidak panjang Waktunya Kita berhadapan Dengan krisis Bangan dunia Dan krisis energi dunia Biarkanlah Seluruh dunia Berkelombang Bagaikan badir Mantamnya Pertanian Indonesia Ingin tetap Kokoh dan kuat Mempertahankan Kehidupan rakyat Terima kasih telah menonton